Hai hasil panen jagung dalam pot Alhamdulillah berhasil Assalamualaikum selamat datang di kebun uti idah selalu sehat dan tetap bersemangat ya hari ini uti rencananya mau panen jagung yang ditanam di pot tapi sebelumnya kita kesini dulu lihat buah matawa ini buah perdana perdana berbuah ini dulu tanemnya dari biji sayangnya kita belum nyobain udah keduluan monyet padahal kemarin berharap monyet itu belum tahu apa ya maksudnya karena ini buah pertama mudah-mudahan tidak diganggu monyet tapi ternyata udah keduluan ini seperti nih kulit-kulitnya sudah berserakan di bawah sementara yang nanem aja belum menikmati ya kalau mau kita ambil ini kan masih hijau nih masih belum tua cuma ini karena di kamera ya mungkin kelihatan lebih agak kuning gitu ini kemarin ada satu gerombol satu gerombol satu dompol yang disini di video sebelumnya ada di disut diambil nah itu udah habis aduh kesel banget sebetulnya sama monyet ini karena kita belum merasakan ya udah ada duluan nah itu kan kelihatan buahnya tuh di di atur di situ buahnya masih ada di beberapa tempat tapi sayang sekali disitu juga ada masih belum masih selamat ini bunga-bunganya banyak mana ya kemarin satu tuh bentar di close up dulu nah itu dia buahnya banyak kan tapi nggak tahu ini hari ini dimakan monyet lagi nggak ya kesel sama monyet-monyet ini apalagi sekarang ini sudah mulai berpada berbunga seperti rambutan di belakang sana itu mulai keluar lagi bunga-bunganya dan tapi kalau pisang itu kok ini ya aman ya padahal kalau monyet itu kan identik dengan pisang cuma di ini pisangnya diberongkos seperti ini tuh seperti itu dikarungin tapi sama sekali nggak diganggu monyet padahal kalau jengkol disini jengkol aja diambil loh dimakan sama monyet jadi uti ada tanam jengkol juga di belakang sana nah itu juga monyetnya itu cuma di kunyah-kunyah dibuangin gitu lah kita ke atas lagi ya panen jagungnya satu hari berapa kali turun naik tangga gini alhamdulillah bikin lutut sehat ini kita mau ambil jagungnya udah udah kering-kering buahnya jadi udah tua ini umurnya karena ini pertama ya nggak tahu berapa umurnya tapi ini dari nanam kemarin tanggal 20 dari mulai semai 20 Februari hari ini tanggal 30 April jadi dua bulan setengah tapi ini sepertinya Menda tuh udah kering udah kering mungkinan ini terlambat kan udah kering kan buahnya ini ada tiga macam jagung bisa dilihat lagi di video sebelumnya ini ada yang isi dua ada yang satu sekalian eksperimen juga kalau isi dua dia mau besar nggak tapi yang dia kecil kalau isinya dua nah ini yang satu lumayan gede ini yang jagung pelangi yang warna ungu ada yang warna-warni dan jagung kulit ini ini rupa ya warna-warni mungkin kalau nggak salah ini yang warna-warni yang belas sana jagung kulit ini pohonnya tinggi sekali tapi buahnya ya nggak begitu tapi lumayan lah untuk di dalam pot yang punya lahan terbatas pengen nanam jagung bisa di ikuti nanam di pot atau di politik jadi ini mau coba ambil dulu ya ini kita coba yang ini dulu ini si dua kecil penasaran ini ada isinya nggak ya bismillahirrahmanirrahim kecil sekali oh isinya penuh alhamdulillah isinya penuh lumayan isinya nih cuma dia kecil ini ya ini kita ambil berarti ini udah tua nih ini lumayan besar oh ini satu lagi tapi ini oh ini isinya ompong ya ini ompong ini karena yang isinya dua tadi ya satu pot dua jadi kurang ini coba yang ini oh isinya penuh alhamdulillah ini lumayan besar nih besarnya eh ya lumayan lah kita lihat isinya lagi ya oh penuh bagus ya bagus ya isinya penuh ya kayaknya ini memang udah tua ya nah ini dia isinya ini penuh kan kemarin agak ini ya agak meragukan itu isinya bisa penuh apa gimana memang ada yang ompong sih ini berarti udah udah bisa di ambil semua ini kita buka lagi penuh ya cantik nih coba yang ini 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 ada dua ini sengaja nggak dibuang oh ini memang nggak nggak ada isinya lumayan ya ini berarti yang jagung aduh nyamuk ini berarti yang kulit yang belas sana berarti yang warna-warni ini udah jelas nggak ada ini ya ini yang agak besar oh iya oh ini yang warna-warni tapi warnanya nggak ini nggak keluar ya nih nggak dominan putih dominan putih ini yang isi dua kecil ini yang isi dua kecil jadi kalau mau nanam cukup diisi satu aja nah ini nggak keluar ininya ini lumayan besar ini lumayan besar kita lihat juga isinya isinya penuh bagus cukup bagus menurut saya karena ini cuma di dalam pot cukup kok besarnya itu ya sejengkal nah ini keluar warnanya sedikit 1-3-4-5 ini berarti sama sama dengan yang tadi ini ini walaupun kecil dia isinya penuh ini tadi mana ya sini ya yang isinya dua ini warnanya nggak ini ya tapi alhamdulillah cukup bagus ini juga penuh nah kalau ini ini yang jagung pulut biasa tapi ini kayaknya belum begitu ini ya masih agak agak lambat ini pertumbuhan ini ini baru baru keluar buahnya ini si kecil ini ada satu yang udah bisa nih oh ini banyak ininya oh ini dia berarti ini yang rasanya kemarin ini lima yang pulut biasa lima yang pelangi dan lima yang gitu yang ungu coba satu lagi nih tapi belum ini ya ini nggak apa-apa nih berarti yang yang bagian dua tadi ini yang jagung pulut tapi kok ada warna campuran gitu ya padahal bibitnya itu jagung pulut hmm iya jagung pulut biasa yang putih ini nah iya ini yang penangin ini belum begitu tua yang ini udah cukup ya alhamdulillah di rumput-rumput di rumput-rumput aja kita susun lagi asik banget ini ini warnanya ini warnanya ini warnanya bagus ada yang kecil ada yang kecil ada yang besar ini buahnya adet ini waktu tanam ini kalau media tanamnya coba dilihat di video sebelumnya ya kira-kira ya dua bulan yang lalu tapi pemupukannya itu selama pertumbuhannya ini dua kali dikasih pupuk NPK itu aja sama sekali kotoran kotoran kambing selain itu nggak ada kita makan jagung hari ini jagung kulut ini tapi ada warna ininya ya di rumput-rumput kita ambil buah apa lagi ya hari ini ya sebetulnya tadi uti itu rencana ada mau ambil jambu citra merah yang di samping rumah belah sana udah dilihat tadi sebelum meti ini udah dilihat itu ada satu dompol ada mungkin isinya itu kurang lebih sepuluh buah rencana abis ini mau ambil itu ternyata jadi sebelum sini mau lihat jambu tadi jambu citra merah nah itu sudah di gondol monyet jadi hari ini kita cuma panen satu macam demikian untuk video hari ini temen-temen kalau mau tanam jagung bisa dalam pot yang punya lahan terbatas terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warnanya sedikit luntur setelah direbus tapi rasanya enak mirip jagung pulut yuk kita makan jagung rebus terima kasih terima kasih terima kasih